Halo semuanya, kembali lagi di video kedua dan pada kali ini saya sedang vlog di rumah dan di video kali ini saya ingin membahas sesuatu yang hingga saat ini mungkin di mayoritas universitas dan lembaga pendidikan lainnya belum menyelesaikan masalah ini masalahnya apa? jadi masalahnya ini adalah terkait akomodasi fasilitas untuk para kaum defable baik pendengaran maupun penglihatan nah, sudah sepatutnya kita membantu mereka semua karena mereka itu juga manusia seperti kita kita mungkin lebih merasa berjaya daripada mereka namun mereka itu bukannya kurang dari kita namun mereka itu memiliki sesuatu yang spesial dari manusia yang biasanya sehingga kita sebagai keluarga dan teman sepatutnya sudah membantu mereka semua dengan mengediakan fasilitas-fasilitas dengan bantuan sistem multimedia untuk membantu mereka semua mengakomodasi fasilitas untuk menunjang pendidikan bagi mereka semua para kaum defable jadi langsung aja kita bahas isu-isu terkait masalah ini dan saya akan berikan gagasan-gagasan yang mungkin diterapkan untuk mengakomodasikan fasilitas-fasilitas demi menunjang pendidikan para kaum defable baik pendengaran maupun penglihatan jadi langsung aja kita bahas ini semua oke? langsung saja kita menuju studio let's go oke guys, kita langsung masuk ke studionya ini adalah studioku oke, jadi ini adalah studioku jadi aku merekam disini menggunakan kamera ini dan sedikit lightning ya bisa dinyalakan aku suka warna kuning dan langsung aja kita lakukan perekaman oke, jadi sekarang kita akan menjelaskan isu-isu terkait kaum defable dan gagasan-gagasan yang saya usulkan oke, jadi langsung saja kita ke sini cek dulu oke, aman oke, jadi kita akan bahas pemanfaatan teknologi multimedia untuk membantu atau memfasilitasi pembelajaran multi kampus yang ideal dengan mengakomodasi pelajar berkebutuhan khusus jadi konten apa saja yang kita akan bahas disini yang pertama adalah terbelakang isu pelajar defable gagasan untuk kaum defable penglihatan gagasan untuk kaum defable pendengaran dan daftar pustaka serta penutup jadi langsung aja kita lanjut dan pertama-tama dalam era globalisasi pendidikan semakin berfokus pada inklusi yaitu memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang setara ke peluang pembelajaran yang mana disini aksesibilitas adalah kunci untuk memberikan kesetaraan dalam pendidikan dan teknologi sistem multimedia ini memainkan peran penting dalam mencapai ini nah manfaat sistem multimedia dalam interaksi akademik itu memungkinkan penyampaian informasi dan konsep menjadi lebih efektif melalui penggunaan berbagai media seperti teks, gambar, suara, video, dan animasi nah hal tersebut membawa manfaat-manfaat seperti pembelajaran menjadi lebih menarik yang mana sistem multimedia menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif dengan menyajikan informasi dalam berbagai format setelah itu sistem multimedia juga menyebabkan interaksi yang lebih intensif nah sistem multimedia ini memungkinkan inaudiens untuk berpartisipasi dalam konten hal ini berlaku dalam permainan atau game situs web interaktif atau pembelajaran online pastinya dapat menciptakan pengalaman yang lebih mendalam setelah itu adanya sistem multimedia ini bisa membuat kita mengakses konten dari mana saja nah melalui internet aplikasi mobile ataupun perangkat elektronik lainnya nah namun manfaat sistem multimedia tidak berhenti di situ saja ada manfaat yang sangat berharga yang kita dapatkan dari keberadaan teknologi multimedia ini yaitu sistem multimedia dapat memberikan bantuan yang sangat efisien bagi individu yang berkebutuhan khusus dalam interaksi akademik multikampus nah sebelum kita masuk ke gagasan-gagasannya kita akan bahas beberapa isu terlebih dahulu yang dihadapi oleh kaum para difabel dalam pembelajaran multikampus yang pertama akses terhadap informasi peluang pembelajaran dan interaksi sosial itu menjadi sulit kaum difabel sering menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi pendidikan peluang pembelajaran dan berinteraksi sosial dengan teman sekelas ataupun dosen setelah itu mereka juga merasakan kurangnya aksesibilitas teknologi banyak platform pembelajaran daring atau situs web kampus mungkin tidak mematuhi pedoman aksesibilitas web sehingga sulit diakses oleh mereka yang menggunakan pembaca layar braille atau alat bantu teknologi lainnya setelah itu interaksi sosial mereka juga terbatas kaum difabel dapat mengalami keterbatasan dalam berinteraksi sosial dengan teman sekelas ataupun dosen karena mungkin kurangnya alat bantu komunikasi yang sesuai setelah itu mereka juga mengalami kesulitan dalam mengakses ke informasi dalam bahasa tertentu kaum difabel yang berbicara bahasa isyarat mungkin menghadapi kesulitan dalam menemukan informasi yang tersedia dalam bahasa isyarat atau dengan terjemahan bahasa isyarat dan juga mereka mengalami kesulitan dalam mengakses ke konten multimedia bagi mereka yang memiliki kesulitan pendengaran ataupun pengilatan akses ke konten multimedia seperti video, kuliah, atau presentasi seringkali tidak memadai kecuali ada transkripter atau terjemahan bahasa isyarat serta deskripsi audio nah, tapi dengan hadirnya sistem multimedia terciptalah gagasan-gagasan untuk menanggulangi isu-isu tersebut karena dengan sistem multimedia menawarkan solusi canggih dan efisien untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh kaum difabel dalam pembelajaran multi kampus dan dengan teknologi multimedia yang tepat kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif aksesibel dan mendukung berbagai gaya belajar individu nah, berikut adalah gagasan-gagasan yang sudah saya buat dan saya usulkan untuk membantu para kaum difabel penglihatan ataupun pendengaran yang pertama untuk kaum difabel penglihatan saya mengusulkan gagasan untuk menggunakan Braille e-book text-to-speech dan smart personal assistant seperti Siri ataupun Alexa untuk kaum difabel pendengaran saya mengusulkan gagasan untuk penerjemah bahasa isyarat menjadi suara ini menggunakan artificial intelligence dan automatic subtitling atau transkripter untuk video mati pembelajaran ataupun konferensi daring dan transkripter ini menggunakan artificial intelligence juga jadi yang pertama Braille e-book jadi apa sih sebenarnya Braille e-book ini nah, Braille e-book ini dapat digunakan oleh mahasiswa dengan kesulitan penglihatan yang mana hal ini memungkinkan mereka untuk membaca teks dalam format Braille Braille itu jadi adalah titik-titik seperti ini ya yang titik-titik seperti ini jadi mereka itu bisa ngeraba gitu jadi hal ini memungkinkan mereka untuk membaca teks dalam format Braille secara praktis dan portable baik untuk pebelajaran maupun ujian nah, e-book Braille ini memiliki tampilan Braille yang dapat direfresh menggunakan polimer elektroaktif atau lilin yang dipanaskan untuk memunculkan titik-titik Braille yang baru pada layar tampilan nah, secara kerjanya gimana sih Braille e-book ini? yang pertama mahasiswa membuka aplikasi Braille e-book reader pada perangkat mereka setelah itu mereka memilih buku atau materi yang ingin mereka baca lalu perangkat menampilkan teks dalam format Braille yang dapat diakses melalui titik-titik Braille yang teraba dan mahasiswa dapat membaca materi dengan nyaman menggunakan perangkat Braille e-book reader mereka masing-masing nah, manfaatnya apa Braille e-book ini? jadi, yang pertama itu membantu mahasiswa dengan kesulitan penglihatan membaca dan mengakses materi pembelajaran dalam format yang sesuai dengan kebutuhan mereka lalu memberikan kemudian aksesibilitas terhadap berbagai buku teks bahan pelajaran dan materi akademik dalam format Braille serta meningkatkan fleksibilitas dalam pembelajaran memungkinkan mahasiswa untuk membaca materi di mana saja dan kapan saja dan juga mendukung inklusi dan partisipasi aktif mahasiswa dengan kesulitan penglihatan dalam pembelajaran multi-kampus setelah itu berikut adalah gagasan untuk kaum difabel penglihatan yang kedua yaitu saya mengusulkan text-to-speech jadi apa sih text-to-speech ini? ya pastinya kalian udah tau lah ya karena sering menggunakannya mungkin ataupun pernah denger atau pernah pernah ngeliat gitu kan ya jadi teknologi text-to-speech ini adalah fitur yang memungkinkan konversi teks menjadi suara yang bisa membantu mahasiswa dengan kesulitan penglihatan dalam mengakses dan memahami materi kuliah dengan lebih mudah tanpa harus membaca e-book Braille yang sudah saya usulkan sebelumnya jadi cara kerjanya itu mahasiswa memilih materi yang ingin mereka akses dalam format text Braille dan mereka memilih opsi text-to-speech pada platform jadi mereka mengontrol e-book Braille mereka dan apa namanya mereka memilih untuk menggunakan text-to-speech jadi ya lebih gampang gitu kan dan platform ini menggunakan teknologi canggih untuk menerjemahkan text menjadi suara dengan suara yang nyaman untuk didengar serta mahasiswa mendengarkan materi dengan audio yang berkualitas tinggi dan mendapatkan aksesibilitas yang lebih baik nah manfaat dari text-to-speech ini adalah mudahnya dipahami materi maksudnya mudah memahami materi tanpa harus mengandalkan text tertulis Braille dan menciptakan lingkungan inklusif di mana semua mahasiswa dapat mengakses konten dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing serta mahasiswa cenderung lebih fokus dan terlibat dalam pembelajaran mereka sekarang kita lanjut ke gagasan untuk kaum difabel penglihatan yang ketiga yaitu saya mengusulkan smart personal assistant jadi dengan memanfaatkan teknologi berbasis suara seperti Siri ataupun Alexa jadi Siri itu diciptakan oleh Apple dan Alexa diciptakan oleh Amazon mahasiswa dimungkinkan untuk berinteraksi dengan platform menggunakan suara atau voice command nah hal tersebut tentunya memudahkan navigasi dan akses konten secara praktis dan intuitif jadi cara kerjanya gimana sih smart personal assistant ini jadi pertama-tama mahasiswa memicu perangkat smart personal assistant yang dapat terhubung dengan platform pembelajaran seperti edunext msteams zoom dan sebagainya nah lalu mereka memberikan instruksi suara seperti tolong dong buka core sistem multimedia pada edunext modul encoding dan decoding lzw atau buka assignment terbaru yang ada di kelas kecerdasan buatan untuk bisnis pada microsoft teams ya gitu jadi teknologi suara itu akan merespons dengan cepat dan melakukan tindakan yang dibinta oleh mahasiswa nah mahasiswa dapat berinteraksi dengan platform secara verbal untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan mudah jadi mereka gak usah tuh pakai e-braille book ataupun lainnya gitu jadi mereka bisa mengontrol navigasi mereka menggunakan smart personal assistant ini gitu nah manfaatnya apa sih smart personal assistant ini yang pertama memungkinkan mahasiswa untuk mengakses platform dan konten dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka setelah itu mahasiswa dapat dengan cepat dan mudah menjalankan perintah suara untuk menjelajahi platform dan mengakses konten tanpa hambatan serta mahasiswa merasa mahasiswa merasa lebih mandiri dalam mengelola pembelajaran mereka karena mereka dapat dengan mudah berinteraksi dengan platform menggunakan suara nah setelah itu kita akan lanjut ke gagasan untuk kaum difabel pendengaran yang sudah saya buat yang pertama itu adalah penerjemah bahasa isarat menjadi suara nah fitur ini tuh memungkinkan mahasiswa dengan kesulitan pendengaran untuk berkomunikasi lebih efektif dengan menyediakan penerjemah bahasa isarat otomatis menggunakan artificial intelligence pastinya nah penerjemah ini dapat menerjemahkan bahasa isarat ke bahasa bersuara ataupun sebaliknya yang memungkinkan komunikasi yang lebih mudah dalam berbagai situasi akademik nah jadi manfaatnya apa sih jadi manfaatnya itu dapat mahasiswa dapat berkomunikasi lebih mudah dalam kelas seminar dan diskusi dengan bantuan sistem penerjemah bahasa isarat dan juga memastikan bahwa semua mahasiswa dapat memahami pesan yang disampaikan oleh mahasiswa ataupun dosen lainnya yang menggunakan bahasa isarat juga serta mendorong kolaborasi yang lebih efektif antara mahasiswa ataupun dosen tanpa mengalami kesulitan pendengaran dalam berbagai proyek dan situasi akademik dan cara kerjanya itu mudah yaitu pertama mahasiswa memulai aplikasi penerjemah bahasa isarat pada perangkat mereka dan mereka menggunakan bahasa isarat yang akan ditangkap oleh kamera perangkat jadi mereka tinggal gerakin tangan mereka di kamera menggunakan bahasa isarat dan otomatis artificial intelligence-nya akan mendeteksi dan menerjemahkan bentuk-bentuk tangan yang sudah mahasiswa input menjadi bahasa teks ataupun suara seperti yang ada di gambar kanan berikut ini ini adalah salah satu artificial intelligence penerjemah bahasa isarat yang diciptakan oleh google jadi disini kalian bisa lihat jadi artificial intelligence itu mendeteksi bentuk-bentuk tangan postur-postur tangan ya disini dan mereka akan menerjemahkannya menjadi output teks ataupun suara dan untuk kasus yang ada di gambar kanan bawah ini itu praktik menerjemahkan bahasa isarat menjadi output teks nah tapi tidak terbatas disitu saja artificial intelligence ini bisa menerjemahkan bentuk-bentuk tangan tersebut bahasa isarat tersebut menjadi output suara gitu jadi penerjemah bahasa isarat akan menerjemahkan gerakan isarat menjadi teks menjadi teks ataupun suara tergantung pada preferensi mahasiswa nah mahasiswa dan pihak lain juga dapat berkomunikasi dengan mahasiswa yang menggunakan bahasa isarat dengan lebih efektif oke kita lanjut ke gagasan selanjutnya yaitu automatic subtitling ataupun transkripter jadi fitur ini menghadirkan automatic subtitling dan AI transkripter untuk video materi pembelajaran dan konferensi daring seperti zoom google meet ataupun msteams nah fitur ini memungkinkan pembuatan subtitling otomatis untuk video kuliah dan online conference meeting yang memastikan bahwa konten multimedia dapat diakses dengan lebih mudah oleh mahasiswa dengan kesulitan pendengaran nah manfaatnya itu mahasiswa dengan kesulitan pendengaran dapat dengan mudah mengakses video materi pembelajaran dan berpartisipasi dalam konferensi daring dengan dukungan subtitle dan transkripsi teks nah subtitle dan transkripsi teks membuat materi multimedia dan percakapan dalam konferensi daring lebih mudah dipahami oleh mahasiswa bahkan jika mereka memiliki kesulitan pendengaran dan mahasiswa dapat mengakses dan merujuk materi video atau konferensi daring kapan saja sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk belajar secara mandiri dan berpartisipasi dalam diskusi jadi cara kerjanya gimana sih jadi cara kerjanya adalah ketika video materi pembelajaran atau konferensi daring dimulai ini kalian bisa lihat di bawah ini ya misalnya contohnya ya fitur otomatik ini fitur automatic subtitling akan otomatis mengenali ucapan dan menerjemahkannya menjadi text subtitle jadi ketika seseorang lagi berbicara itu secara otomatis akan dilakukan transkripting ataupun automatic subtitling di kanan layar pengguna secara real time ataupun secara bersamaan ketika orangnya itu ngomong jadi AI Transkriptor ini akan secara otomatis menghasilkan transkripsi teks lengkap dari materi video atau percakapan dalam konferensi konferensi daring dan mahasiswa dapat memilih untuk menampilkan subtitle selama menonton video atau menggunakan transkripsi teks sebagai referensi selama konferensi daring jadi disini juga kalian bisa lihat disini saya menonton materi encoding dan decoding dan saya menggunakan transkrip untuk melihat apa yang disampaikan oleh dosen di video ini dalam bentuk teks jadi disini saya bisa menggunakan transkripter dan untuk membuat saya bisa membaca bukan mendengar dan disini juga bisa dan disini juga bisa untuk menyimpulkan atau membuat sebuah summary dari video tersebut jadi pastinya hal ini memudahkan para kaum difabel pendengaran pastinya dan dengan itu mereka menjadi lebih mudah dalam memahami materi ataupun percakapan oke jadi disini ada daftar pustaka saya sudah cantumkan karena demi menghormati para pembuat informasi atau konten yang direferensikan berikut adalah daftar pustaka dimana saya mendapatkan referensi-referensi yang sudah saya cantumkan dalam materi video ini jadi sampai saat sini saja presentasi saya di video kali ini jadi kita harus sadar secara masing-masing bahwa manusia itu unik tidak ada yang sama persis bahkan manusia yang kembar pun gen-gen mereka itu unik jadi kita sebagai teman ataupun keluarga terdekat mereka sudah sepatutnya kita membantu mereka karena mereka juga manusia yang sepatutnya sudah mendapatkan fasilitas yang layak seperti kita pada umumnya jadi mereka itu bukanlah lemah mereka itu bukanlah mengalami kekurangan ya mungkin kekurangan secara bahasa ya tapi secara makhluk hidup mereka juga manusia yang sudah sepatutnya layak mendapatkan perilaku dan fasilitas seperti kita semua pada umumnya jadi sudah sepatutnya kita menciptakan gagasan-gagasan ide-ide teknologi-teknologi yang dapat menunjang mereka untuk terus menggali ilmu-ilmu dalam jenjang akademik yang mereka pilih jadi sampai 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 sini saja presentasi kali ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe pada youtube yang ada di sini youtube.com slash gejaksd dan oke jadi gejaksd peace out selamat menikmati